selanjutnya merender merender itu merubah proyek menjadi satu file mateng supaya bisa dibuka menggunakan aplikasi pengelah gambar caranya merender gimana? perhatikan disini aplikasi blender sudah saya kasih fasilitas kalau saya tekan tombol apa akan tampil disini termasuk untuk merender klik ini bisa gambar kamera ini loh kelihatan kan? ini bisa atau render kamera ini juga bisa ini juga bisa kita pilih yang mudah aja ini ya setelah klik render kalian pilih frame kamu merender gambar atau video kalau gambar frame cukup satu kalau kamu ini cukup satu end framenya cukup ganti satu start frame dan end framenya satu kalau kamu tidak ganti nanti akan menjadi 250 gambar yang sama boros ya? jadi satu satu sudah? ada yang nyatet? alhamdulillah rano ya lagi nyatet lagi buka buku ya lalu tarik ke bawah disini disimpan dimana? disimpan dimana? bentar sampai mana tadi? disimpan dimana? kamu sudah merender tapi tidak tahu tepatnya aku sudah render loh mana filenya? pokoknya tidak bisa kamu pilih dari sini ini ya tmp ini otomatis tersimpan di ctmp kalau kamu ingin lebih spesifik klik wah ini render ngasih pirang-pirang loh ya karena tidak di manage dengan baik kamu taruh di d ya lalu kalau ingin buat folder create new folder gitu ya create new folder create new folder kasih nama jb1 gitu ya enter kasih nama apa? cangkir gitu ya cangkir kalau sudah accept nanti akan ada di folder jb1 filenya bernama cangkir 0 0 0 1 gitu ya kalau sudah sudah jadi belum ini dibuat formatnya png atau jpg atau bmp apa bedanya? beda gambar png, bmp, jpg pilih yang apa? png itu biasanya untuk full color dan backgroundnya kalau polosan tanpa background bisa png format png ya ukuran lebih besar karena layernya ikut pmp halus ukurannya besar kalau jpg cukup halus balnya kecil kita pilih yang jpg aja ya pilih jpg hitam putih atau warna? warna jadi pilih r jb kualitasnya 100% atau 90%? kualitas biasanya jpg itu 90% gitu ya kamu buat memoto menggunakan kamera dslr formatnya kan asli bmp kan biasanya dari kamera kamu ubah ke jpg ukuran lebih kecil tapi kualitas 90% gitu ya kamu buka lagi file save as jpg berkulang 90% lagi sampai buruk hasilnya kabur untuk yang pertama boleh 90% tapi kalau ingin halus tinggal di klik quality ganti 100% gitu ya kalau sudah klik play eh animasi ini ya eh klik play atau animasi? saya lupa oh animation ini ya saya kira klik rendering gambar cukup ini nggak bisa ternyata saya klik render saya cek nggak ada di d jb berapa tadi? 1 nggak ada kan? tapi kalau klik animation baru bisa klik animation jeret ini proses tadi selesai ada kan prosesnya? lalu kita lihat klik korongono bisa tau lagi? oke lalu korongono jb1 tadi d jb1 oh iya dari sini dulu tidak boleh preview ya klik render coba nggak bisa klik animation render sudah? kok masih nggak bisa? ini penuh di mana ini? oh ini salah ini cangkir disimpan di mana? d cangkir on file cangkir oh salah jb1 ini ya baru cangkir asep kurang coba klik render ada nggak? jb1 cangkir jiraiso perol kini ya frame 1 endframe 1 2 4 sudah jb1 cangkir bener jpg rgb sudah 100% animation klik seret jb1 cangkir nah ada ya? sudah jadi coba lihat sama nggak? ini baru menjadi gambar perintahnya apa tadi? setelah klik apa mau? endframe-nya 1 aja kalau kamu endframe-nya ganti 3 atau 4, 5 gitu ya lalu ini output-nya di mana taruh di mana sudah jpg file-nya kita ganti png aja ya coba png lalu kamu render klik animation ini akan 5 kali ciji loro telu papat limo nah coba nanti file-nya ada 5 yang png ada 5 kan? tapi gambarnya sama ini untuk apa? ini kalau kamu mau render video nanti akan jadi 1 file gitu ya kita kan belum masuk animasi kan? baru ke proyek gambar 3 dimensi begitulah cara merender sebuah proyek blender menjadi gambar sekian 2 3 5 5 6 6